Oke, selamat sore dan selamat bergabung kembali di Mata Kuliah Kaman Informasi. Ini pertemuan kita yang kedua ya dengan saya ya. Cuma karena saya tukeran dengan Pak Favian terkait dengan materi ajarnya. Jadi kita bukan masuk ke kelas week 2-nya, tapi masuknya ke week 9 sekarang. Nah, karena minggu lalu kita libur, harusnya sih minggu ini kita sudah masuk week 10. Tapi kalau minggu lalu kita libur, jadi sekarang masuk ke week 9. Nah, untuk kelas penggantinya nanti tolong didiskusikan apakah mau tetap muka online seperti ini atau saya rekam. Cuma kalau saya rekam jadinya kurang enak ya diskusinya ya. Oke, memang lebih enak kalau kita tolong muka seperti ini langsung. Tapi enggak apa kalau misalnya teman-teman memutuskan, dapat prior recorded saja. Nanti berarti saya rekaman, saya jelaskan tentang materi yang week 10-nya. Lalu kemudian saya pasang di YouTube. Kalau link YouTube-nya sudah saya sejarakan ya. Belum ya? Belum ada ya? Belum ada ya? Aduh mama, kalau itu saya nanti saya ini. Saya share lagi ya. Supaya saya lihat. Tondak mumpung ingat, mending sekarang aja. YouTube. YouTube. Soal menonformasi. Tapi ini yang lama. Jika teman-teman ingin melihat rekaman yang dulu juga. Di sini masih ada sebenarnya. Tapi kita masuknya ke yang ini nanti. Ini yang pertemuan kita 2 minggu lalu. Jika teman-teman ingin nonton yang rekaman semester kemarin. Ada di sini. 8 ini berarti yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang ke-9. Ini saya share aja ya. Keamanan. Nah, itu ya. Sudah saya share beri grup. Sekarang kita masuk ke materi bahan kita tentang week 9. Nah, week 9 ini. Itu benar lanjutan dari week 8. Kita bahas tentang yang namanya ITOM. Kalau 2 minggu lalu kita bahas tentang TAM. Sekarang kita bahas yang ITOM. Nah, sebenarnya. Kalau teman-teman. Misalnya bekerja di suatu perusahaan. Misalnya perusahaan itu baru. Atau mungkin belum punya bisnis proses atau apapun. Nah, sebenarnya urutannya adalah seperti ini. Saya kalau ngajak kelas S2 emang nggak pernah ada ini sih. Nggak ada materinya. Jadi kita mau diskusi langsung. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin berkontribusi terhadap perusahaan dan kebetulan perusahaan tersebut belum punya bisnis proses atau mungkin masih minim bisnis prosesnya. Nah, teman-teman bisa membantu sebenarnya. Nah, urutan untuk membuat bisnis proses itu sebenarnya dimulai dari yang pertama. Itu adalah dari RGPP. RGPP itu rencana jatah panjang perusahaan. Jadi teman-teman bisa membaca dari RGPP. Karena dari RGPP ini nanti ada yang namanya bisnis objektif. Jadi tujuan bisnis perusahaan itu seperti apa? Dan biasanya RGPP itu karena namanya juga rencana jaga panjang perusahaan. Biasanya 4-5 tahun biasanya. Bahkan kadang ada yang sampai 10 tahun. Cuma kalau 10 tahun biasanya belum pernah saya ketemu. Biasanya maksimal 5 tahun. Ada yang cuma 3 tahun. Jadi antara 3, 4, atau 5 tahun. Ada jatah kepanjang. Nah, salah satu komponen dalam RGPP itu adalah bisnis objektif. Yang menceritakan dalam 5 tahun ke depan, perusahaan kita itu ingin seperti apa? Jadi mimpinya itu seperti apa? Mimpinya seperti apa? Itu nanti akan di-breakdown di RGPP juga per tahunnya. Jadi untuk mencapai, misalnya 5 tahun ya. Untuk mencapai 5 tahun tersebut, tahun pertama kita harus ngapain? Harus mencapai apa? Tahun kedua harus mencapai apa? Tahun ketiga gimana? Tahun keempat harus mencapai apa? Agar tahun kelima tercapailah bisnis objektif kita. Nah, berdasarkan bisnis objektif tersebut, ada yang bisnis objektif ini nanti diturunkan, dirumuskan menjadi visi dan misi. Cuma visi-misi itu biasanya bentuknya masih naratif kan? Tapi kalau bisnis objektif itu sudah ada angkanya. Jadi misalnya di visi itu cuma tertulis, perusahaan kita akan menjadi market leader e-commerce di Indonesia seperti itu. Itu visi biasanya. Jadi nggak ada angkanya kalau visi itu. Kita bisa jadi market leader di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Tapi nggak ada 5 tahunnya juga. Cuma bilangnya perusahaan kita akan menjadi market leader di Indonesia. Udah, itu visi. Nah, misinya itu sebenarnya adalah breakdown dari visi. Tapi juga masih dia tanpa angka. Jadi dia nggak ada angkanya. Jadi masih naratif saja. Nah, bisnis objektif, dia sudah ada angkanya. Contoh misalnya, 5 tahun ke depan, perusahaan kita menjadi market leader sebanyak 80 persen. Misalnya market share-nya 80 persen kita miliki. Itu bisnis objektif. Sudah ada angkanya. Nah, dari 80 persen itu, tentunya kita nggak bisa ujung-ujung langsung 80 persen kan. Kita harus becah dulu posisi kita sekarang berapa. Misalnya posisi kita sudah 30 persen. Oh, lumayan. 30 persen. Untuk mencari 80 persen, ya nggak terlalu jauh lah. Bisa lah, sampai yang penting strateginya cocok atau tepat. Nah, dari 30 tahun pertama, pasti agak susah nih. Karena kubilator kita adalah si A dan si B. Dan mereka juga kuat. Ininya, apa, fundingnya. Berarti kita paling tahun depan, kita hanya berani mematok sampai 40 persen. Karena nanti sebagian besar, kita pakai uangnya untuk marketing. Baru nanti tahun keduanya, baru kita mulai ngegas. Misalnya dari 40 langsung jadi 60, dan seterusnya. Nah, itu bisnis objektif. Ini adalah angkanya. Nah, dari bisnis objektif tersebut, baru kita turunkan menjadi IT objektif. Dalam artian, apa yang bisa dilakukan IT untuk mensupport tahapan bisnis objektif yang per tahun tadi? Tadi kan dibilang year 1, tahun pertama, itu kita 40 persen market share. Nah, IT bisa ngapain untuk bisa mendukung pencapaian 4 persen tersebut? Nah, itu yang harus dilakukan oleh direktur IT biasanya. Dia harus bisa menentukan, oh, keadaan developersan itu dia bilang ada sebagian besar dananya adalah untuk marketing. Berarti kita harus genjot marketing nih. Berarti IT kita difokuskan untuk membuat suatu sistem marketing yang efisien dan efektif seperti itu misalnya. Jadi year 1, IT difokuskan untuk digital marketing. Kemudian year 2 gimana? Year 2, kita sudah melengukkan kelas nih. Sudah masuk, bisalah berani 55 persen. Market share kita dapat. Nah, malah persen itu berarti IT-nya harus ngapain? Nah, sudah bukan marketing lagi, tapi sudah ada jualannya. Di sini kita harus bikin platform e-commerce yang luar biasa keren untuk bisa mengambil 55 persen market share. Dan seterusnya. Year 2, year 3, dan seterusnya. Nah, dari IT objektif ini, biasanya nanti orang merumuskannya, menjadi bisnis blueprint. atau sebagian orang menyebutnya sebagai IT governance. Tata kelola IT-nya seperti apa. Dari dalam bisnis blueprint, ataupun IT governance, itu dalamnya, itu sudah ada kayak road map. Road map IT-nya seperti apa. Tadi kita janjiin digital marketing di year pertama. Apa yang kita lakukan? Itu dituliskan di road map-nya. Nah, dari road map ini, nanti diturunkan jadi RKA-nya, atau budgeting-nya seperti apa. Nah, dari RKA ini, biasanya nanti ada sih tambahan, tapi biasanya opsional, yaitu resikonya seperti apa. Jadi ada analisi resiko juga di dalam RKA. Nah, itulah dokumen and master plan IT. Ada yang bilang bisnis blueprint, ada yang bilang... Nah, dari master plan IT tersebut, kita sudah ada kan road map-nya tahun pertama, bikin digital marketing. Tahun kedua, e-commerce. Nah, dari tahapan-tahapan ini, baru kita turunkan. Saya bikin start ke dulu. Nah, dari tadi tahapan-tahapannya, inilah year satu, digital marketing. Year dua, tadi e-commerce. Nah, dari tahapan-tahapan ini, kita tentukan dulu bisnis proses seperti apa. Nah, dari setempat ini, nanti dalam master plan IT, salah satu komponen dalam master plan IT, itu juga adalah bisnis proses. Nah, bisnis proses ini, dan teman-teman sudah hafalkan bisnis proses itu, dia ada, misalnya bisnis proses untuk e-commerce atau sales. Dari sales ini, siapa saja aktor yang terkait. Atau mungkin bisa langsung dari bisnis prosesnya, misalnya, misalnya, cek, cek, ada barang, kalau ada, jual, berarti ini adalah warehouse, ini adalah sales, misalnya seperti itu. dan disini jual, dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai bisnis proses. Bersambungan sudah familiar kan, bisnis proses ini. Nah, dari bisnis proses ini, nanti kita bisa menentukan, oh, di sini ada proses namanya cek barang di gudang. Cek barang di gudang. Ini kita sudah punya ke aplikasinya. Coba cek dulu. Wah, belum. Di gudang masih pakai ini, masih pakai kertas. Barang A ada 50 unit, barang B 30 unit. Kondisinya gimana? Wah, enggak tahu, harus cek lagi. Nah, jadinya kita belum punya nih aplikasi buat warehousing. Oke, bikin. Biar nanti lebih gampang pada saat kita mau jualan. Berarti kita harus bikin solusi untuk, solusi IT untuk pengecekan barang di warehouse. Oke, ini satu aplikasi. Terus, untuk penjualan. Penjualan ini mau door-to-door atau mau online. dua-duanya saja. Oke. Kalau online, berarti dia bisa dari sini, orang sales atau ke e-commerce. jadi bisa seperti ini barangnya. Nah, nanti kalau misalnya laku, maka dia harus balik ke warehouse-nya untuk ngurangi jumlah barang. Jangan sampai nanti jumlah barang tetap. berarti 50, padahal dah laku 30-an. Nah, begitu terjual, harusnya jumlah barang berkurangkan. Nah, untuk penjualan e-commerce, tidak punya nggak aplikasi? Wah, belum juga. Oke, kita bikin IT solusi untuk ini. Nah, setelah kita menentukan aplikasi-aplikasi yang perlu kita kembangkan, baru kita merujuk ke TAM. Di sini kita bilang kita mau bikin aplikasi buat warehousing. Fungsinya ada apa aja ya warehousing itu? Nah, itu baru kita ngecek di situ, di TAM. Coba cari warehousing. Ada nggak? Kita coba cari ya. Kita coba cari. Kuliah, informasi, TAM ya, TAM, TAM, Mbox X, Nih, saya sambil minum ya. Teman, 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 kan kita di awal sudah saya invokan. Boleh makan, minum. Nah, itu mau ngapain? Oh, iya, warehouse. Oke, bandar satu nih, warehouse. Oh, di sini warehouse itu justru adalah fungsi atau bagian dari grup aplikasi, aplikasi, resource life cycle management. Oke, berarti, kita bikin aplikasinya adalah resource life cycle management. Yang di dalamnya itu ada beberapa fungsi. Kita coba lihat, apa aja sih fungsinya di sini. Ada resource commissioning dan configuration management. Oke, berarti resource commissioning or configuration management, itu berarti dia, kalau resource-nya itu perlu konfigurasinya apa saja. Kita nggak ada itu. Karena ini berarti untuk yang misalnya kayak resource-nya adalah router. Router-nya bisa apa saja. nah itu perlu dicantumkan di aplikasi ini agar nanti pada saat orang sales pengen nyari router, dia nggak dapat router yang salah. Cuma kita berarti nggak pakai ini. Oke, kita coret ini. Nggak pakai. Implementation planning. Nah, kita ada nggak dokumennya? Oh, perlu. Berarti kita perlu nanti bikin satu fitur atau satu fungsi di dalam aplikasi warehouse tadi untuk melakukan perencanaan implementasi. Terus tactical planning. Kayaknya nggak perlu tactical planning gitu untuk apa tactical planning itu untuk kira-kira nanti tahun depan ini laku berapa gitu. Oh, kalau itu perlu. Ya udah, kalau memang perlu ya kita bikinkan juga di aplikasinya. Terus apalagi capability spesifikan management. ini kayak minyak tadi yang router. Router tadi bisanya apa saja. Jangan sampai kita menjual barang yang salah. Jadi misalnya di gudang kita ada lima jenis router dengan kemampuan yang berbeda jauh, tapi kita jadi sama aja router semua. Terus pada seorang mau jualan, routernya masih banyak nih jual. Tapi begitu diambil, kok routernya yang ini, ini mah nggak bisa. Kalau routernya ini bisa nggak? Tidak ada. Cuma ada router itu aja. Sudah salah. Nah, itu berarti kita perlu setiap produknya itu kita harus tulis capability-nya seperti apa. Kemudian, apakah dia bisa otomasi nggak untuk design planning-nya. Dan kemudian inventory-nya, ini pasti paling perlu ini. Inventory-nya ada berapa. Dan spare-nya ada berapa. Jadi jangan sampai nanti kita jual semuanya, warehouse-nya kosong, tapi kemudian customer bilang, Pak, ininya rusak. Waduh, kemarin kita sudah janjiin. Kalau rusak, kita ganti lagi. Barangnya nggak ada lagi di warehouse. Namanya di sini harus ada spare management. Termasuk juga harus ada resource katalog management tentunya. Jadi katalog itu lengkap ya. Ada barang apa saja yang ada di gudang, di warehouse. Itu yang perlu kita kembangkan untuk aplikasi warehouse yang tadi kita butuhkan untuk proses kita. Kemudian aplikasi apa lagi? Oh, e-commerce. Oke, e-commerce. Kita cari. ada di e-commerce apa ya? dia kayaknya masuk ke sales. Coba. kalau itu kalau sale berarti oh, itu termasuk customer management. Nah, ini dia. jadi customer itu bisa langsung belanja lewat portal e-commerce-nya. Dan tentunya portal e-commerce di sini itu terhubung dengan warehouse kan. Jadi dia tahu sendiri bahwa di warehouse ada berapa biar di sini muncul. Tentunya harus memperhatikan spare. Spare-nya jangan dijual dong. Nah, itu customer self-fulfillment. Nah, ini nanti kita kembangkan untuk aplikasi atau IT solusi untuk e-commerce-nya. Nah, tapi ini baru satu bisnis proses yaitu penjualan. Kira-kira kita perlu bisnis proses apa lagi ya? Nah, untuk bisa menentukan bisnis prosesnya apalagi yang kita butuhkan, kita nggak bisa pakai TAM. Karena TAM itu untuk ngecek fungsi apa saja yang ada dalam aplikasi tersebut dalam IT solusi yang tadi. Sementara bisnis proses ada di atasnya aplikasi. Karena aplikasi itu adalah implementasi dari bisnis proses. Kalau di dalam bisnis proses kita nggak ada kita nggak butuh aplikasi itu yang nggak usah dikembangin dong. Seperti itu misalnya. Jadi bisnis prosesnya dulu didikin baru kita tentukan aplikasi apa yang mau kita solusikan. Nah, cuma masalah tadi bisnis prosesnya kita perlu apa saja nih. Nah, kita nggak bisa pakai TAM. Disinilah kita akan menggunakan yang namanya ITOM. Kita akan pakai yang ITOM. Nah, di ITOM mirip seperti yang ada di TAM. Karena memang dia kan dari ITOM ini dia diturunkan jadi TAM. Nah, kalau di ITOM dia dibagi menjadi dua group domain. domain. Jadi, kolom-kolom ini yang ABU-ABU ini sebut sebagai domain. Di TAM, di ITOM juga sama namanya domain. Nah, dari group domain ini ada strategi to the dinas. Dan ada juga operation. Jadi, dia membagi dua strategi sampai ke kesiapan penjualan sampai ke operation. operation itu biasanya orang lapangan sudah. Orang yang menjalankan atau mengeksekusi kebijakan tadi. Jadi, strategi turdinasi itu kebijakan. Biasanya di perusahaan-perusahaan besar dia biasanya ada namanya direktorat yang tugasnya adalah membentuk aturan naturan. Kayak bisnis prosesnya seperti apa. Kemudian marketing strateginya seperti apa. kemudian cara-cara etika penjualan seperti apa. Kemudian sales orang sales force itu boleh menjual dengan range harga berapa. Itu semua ditetapkan di direktorat. Dia semacam legislatif. Jadi, KDPR yang tugasnya membuat undang-undang. dari undang-undang tadi atau ketetapan tadi barulah orang lapangan akan naeksekusinya. Jadi, kalau di pemerintahan dia kayak kabinet eksekutif. Jadi, mulai dari operational and support kemudian ada fulfillment. Fulfillment masih ingat kan? Fulfillment itu adalah proses mulai dari order itu datang itu fulfillment. Nah, setelah aktif, dia akan dikirimkan ke dua tempat. Kedua operation. yang pertama adalah assurance untuk complaint handling. Jadi, mulai dari produk yang aktif, orang assurance sudah mulai bekerja. Wah, saya harus menjaga kepuasan customer. Customer satisfaction-nya harus kita jaga. Dan, satunya lagi adalah pada saat produknya sudah aktif, layanan sudah aktif, orang billing juga sudah mulai ngitung duit. billing sudah jalan, muter. Oke, kita mulai sekarang hari pertama. Nanti hari ke 30 terbit tagihan seperti itu. Kalau kita turunkan lebih lanjut lagi, misalnya yang fulfillment, assurance, billing, dia mirip seperti yang di time, dia dibikin menjadi beberapa group. Pertama adalah marketing dan sales, itu karena mirip seperti yang tam. Sama seperti yang tam, di sini adalah posisi dari customer-nya di atas sini. makanya marketing dan sale itu ada di atas sini. Yang paling dekat dengan customer. Kemudian data customer-nya sendiri itu ada di sini. Ini bukan customer-nya, tapi cuma data customer. Kemudian produk-nya, kemudian service, kemudian resource, kemudian business partner istilahnya. Business partner ini adalah rekanan kita yang bisa membantu kita mengoptimalkan layanan. Seperti misalnya, minggu lalu kita bahas, kita ingin memberikan layanan di kota, kita di Bandung, kita ingin memberikan layanan di kota Surabaya. tapi layanannya interkoneksi. Jadi ada perusahaan, dia minta interkoneksi dari Surabaya ke kantor cabangnya yang ada di Bandung. Oke, bisa. Cek dulu. Walah, Jawa Tengah itu kabelnya harus lewat Jawa Tengah. Jawa Tengah itu bukan kita penguasanya. Dia, itu malah kompetitor kita. kompetitor itu masuk di sepatan juga. Kita harus berkunjung kompetitor. Eh, saya mau nyewa link-nya kamu 1 gigabit per second. Ya, mending nyewa ke dia daripada kita harus gilar lagi fiberoptik, tapi hanya untuk satu customer kan rugi. Mending kita sewa saja dari kompetitor kita. Sewa 1 gigabit berapa sekian. Oke, bentar dihitung dulu. Oke, berarti saya harus jual ke customer sekian. Halo customer, mau nggak dia? Oh, ternyata mau. Oke, deal berarti. Kita langganan 1 gigabit dengan bisnis partner tadi. Nah, sama juga seperti yang di itam, ada juga untuk enterprise. Nah, cuma bedanya adalah kalau di itam, sudut pandangnya adalah bisnis proses, bukan aplikasinya. contoh misalnya, lihat ya. Kita resume dulu. siperan besar. Fulfillment. Untuk orang kan yang pengen tadi namanya marketing dan sales kan? marketing dan sales. untuk yang fulfillment, bisnis proses apa saja yang perlu kita design. Tadi kita kan mau jualan nih. Kalau kita mau jualan berarti kita harus bikin bisnis prosesnya untuk penjualan. Oke, yaudah ini fulfillment berarti ada apa saja di sini ya? ada opportunity, kemudian ada sales dan kontrak, ada cross-selling dan up-selling, kemudian ada proposal sales, kemudian manage sales account, dan bisa juga kita acquire customer data. Inilah bisnis proses, bukan aplikasi ini bisnis proses yang perlu kita pertimbangkan untuk di deliver. Untuk kita tetapkan desain. Contoh misalnya tadi kita memutuskan bahwa penjualan itu ada yang door-to-door dan ada juga yang lewat online, e-commerce. Nah, kalau dia door-to-door, berarti kan ada sales force yang datang ke rumah, kan? Nah, kira-kira kita perlu nggak bisnis proses untuk melakukan kualifikasi dari opportunity. Jadi, bisa saja kita ke rumah tersebut, kemudian ngobrol-ngobrol, saya ingin cerita tentang produk-produk dari perusahaan kami, ngobrol-ngobrol, nah, pada saat ngobrol, orang sales force itu harus nyatet. Ada peluang nggak sih sama orang ini? Atau mungkin nanti malah ada petunjuk. Misalnya dia cerita, wah, kalau di sini kebetulan saya orang sudah tua, tinggal berdua saja sama istri saya dan internet kami nggak butuh yang besar-besar soalnya kami apa selama ini pakai HP saja 4GB nggak habis-habis juga sebulan. Oh, oke Pak, nggak apa ya. tapi saya sebenarnya lebih sering saya di sini cuma kalau hari Sabtu minggu saja, kalau hari Senin sampai Jumat, saya lebih banyak di rumah sana. Ada satu rumah lagi. Oh, rumahnya di mana, Pak? Oh, di situ alamannya. Nah, itu bisa jadi lead. Jadi, lead itu adalah petunjuk sebenarnya. Yang di sini. Saya lupa, saya nggak bisa nulis. Nah, di sini lead. berarti kita harus bikin suatu bisnis proses di mana salesforce itu pada saat ngobrol, dia harus bisa mendapatkan suatu opportunity. Dan opportunity tadi harus di kualifikasi dong. nggak nggak bisa kita nanti search force. Kamu saya targetin berkunjung ke 10 rumah dalam sebulan. Dan dalam 10 rumah itu harus ada, harus bisa mendapatkan misalnya 5 opportunity. 5 opportunity itu maksudnya yang kita kunjungi itu, itu ada keinginan untuk berlangganan atau membeli produknya. Tapi, tapi-nya biasanya namanya opportunity. Tapi kalau bukan opportunity, berarti dia bisa langsung sales, bisa jualan langsung. opportunity itu adalah wah, iya, cuma uang saya nggak cukup kalau berlangganan. Jadi, saya biasanya belinya cuma yang ke tangan. Nah, itu opportunity. Berarti dia bisa kita tawarkan, tapi yang produknya retail, list. Nah, tentunya nanti harus ada yang melakukan kualifikasi, kan? Misalnya, tadi kita targetkan sales force tadi, bisa membuat 5 opportunity dan 10 lead, misalnya. Dalam 10 kunjungan tadi. Nah, tentunya harus ada yang ngecek, kan? Jangan sampai nanti sales force-nya ah, tulus-tulus aja. Yang penting tergasi tercapai, dapat gaji. Nah, tentunya harus ada yang ngecek, kan? Misalnya, opportunity tadi, oh, bapaknya bilang mau langganan, tapi yang ketengan, yang retail, jadi nggak pakai kontrak, misalnya. Nah, kalau model seperti itu, ya, tulis. Nah, nanti hasil tulisan tadi harus ada yang follow up, kan? Nah, ada yang follow up, misalnya orang call center, misalnya. Call center-nya yang ngontak. Pak, teman-teman ada petugas kami datang, katanya, bapak ingin langganan, tapi inginnya yang murah. nah, kebetulan ini saya sudah kontak keatasan saya, dan disetujui, bapak bisa dapat program yang ini, khusus buat bapak saja, seperti itu. Nah, itu, apakah bapak bersedia? Loh, siapa yang mau? Kemarin bilang, saya nggak mau kok. Oh, berarti itu bukan opportunity, berarti salesforce-nya sudah berbohong, kan? nah, itu proses melakukan kualifikasi. Kualifikasi dari opportunity tadi. Nah, perlu nggak dibikin seperti itu? Nah, makanya itu tergantung dari kebutuhan di lapangan. Nanti kalau ternyata, oh, butuh, oke, kita bikin bisnis prosesnya. Salesforce, tugasnya apa? Nanti call center tugasnya melakukan kualifikasi. nanti, wah, jangan-jangan nanti orang salesforce-nya kongkali 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 call center. Kalau begitu, bahaya tuh. Berarti harus ada lagi proses yang di atasnya lagi. Misalnya, supervisernya. Tadi harus ada pengecekan lagi orang supervisernya. Berarti harus ada dua kali pengecekan untuk kualifikasinya. itu adalah bisnis proses. Makanya, bisnis proses itu biasanya kita bagi menjadi ada yang bisnis proses itu yang pertama adalah ada yang melakukan input datanya, kemudian ada yang melakukan cross-check, dan ada juga yang melakukan approval, meskipun cross-check approval ini biasanya jadi satu orangnya. Misalnya, masih satu tim misalnya, dan baru kemudian misalnya ada yang inform misalnya. jadi kalau ada orang yang input, ada sales force input, disini, ada orang yang tahu, oh, sales force ini bilang ada opportunity nih, oke, good, good, good. Terus, sudah di cross-check sama orang call center dan bilangnya, oke, oke, dapat informasi lagi. Jadi, sudah dua double-check, keren. terus, profesor sudah gak cek belum? Sudah, wah, triple kill. Berarti sudah oke semuanya. Nah, itu ada orang yang ter, mendapatkan informasi itu. Nah, ini biasanya, yang biasanya kita desain pada saat membuat business process. Nanti ya, saya nyalakan 60 ya, gila banget ya. keren lagi ya. Jadi, tadi pada saat kita membuat business process, hal-hal yang harus kita pahami adalah harus ada orang yang melakukan input. Siapa? Aktornya. Kemudian harus ada orang yang melakukan cross-check atau approval. Siapa? Tentunya orang yang input sama orang yang melakukan approval harus beda, kan? Kemudian orang yang mendapatkan informasi terkait proses ini siapa? Nah, ini biasanya orangnya beda lagi. Oke. nah, ini pada kita ingin membuat business process. Nah, business process itu sendiri itu ada level-levelnya sebenarnya. Kita coba lihat. tidak bisa lupa di mana saya cintin. di business process sendiri sebenarnya ada level-levelnya. Ada level 0, level 1, level 2, 3, dan 4. Tergantung kedetilan dari di proses yang ingin kita bangun. Nah, level 0 sebenarnya hanya di level enterprise saja. Hanya konteks saja. Contohnya seperti ini. saya zoom dulu. Tambahannya besar. Itu besar lagi. Nah, model seperti ini. Misalnya, di level 0, kita harus bisa mendefinisikan operation kita apa saja. Core operation itu apa saja. misalnya, oh, kita butuh core operation kita itu apa saja. Misalnya, ini adalah untuk kampus. Nah, core operation kita berarti adalah admisi. Oke. Ya, tentu admisi dong. Kan kita tidak bisa jalan kampus kita kalau tidak ada siswa baru kan. Terus, apa lagi? Kalau sudah jadi siswa, tentunya kita harus punya core operation untuk melakukan penjadolan kelas. Terus, kita butuh perpustakaan juga. Terus, kita butuh recruitment untuk pengajarnya misalnya. seperti itu. Oke, berarti ini adalah core operation kita. Nah, untuk bisa menjalankan ini, sekarang turun ke bawah. Kita butuh management yang seperti apa. Jadi, jangan dibalik. Jangan bikin struktur organisasinya dulu, baru kemudian kita menentukan operasinya bisa seperti apa, tapi justru operasinya, operasi perusahaan kita itu seperti apa. Jadi, misalnya, Tarkom. Tarkom jualan apa sekarang? Misalnya, oh jualan Indihome. Oke, Indihome berarti kalau Indihome itu berarti butuh router O&T, O&T, fiberoptik kayak gitu. Berarti core operationnya apa? Warehouse tentunya. Karena barangnya ada banyak banget kan. Kemudian ada apalagi operationnya service misalnya seperti itu. Jadi, harus ada orang yang jualan salesforce dan juga ada orang yang ngitung giling dan juga ada orang yang combined handling. Itu core operation Tarkom. Baru setelah kita tentukan core operationnya, kita tentukan struktur organisasinya atau manajingnya seperti apa. Kita butuh struktur organisasi seperti apa agar operation tadi bisa berjalan dengan lancar. Contoh misalnya di sini untuk di kampus berarti kita butuh student service. Perlu itu. Terus legal. Penting banget nih. Kita perlu orang legal untuk pada saat mahasiswa masuk kita harus ngapain nih? Kita harus bikin SK penetapan sebagai mahasiswa baru. Terus untuk recruitment dan hiring gimana? Butuh nih. Seperti itu. Baru setelah kita tentukan struktur realisasinya baru kita tentukan kita butuh support apa saja. Misalnya kita butuh IT nih soalnya untuk perpustakaan dan kelas masih shopping sudah online semua kan bisa jam sekian butuh orang IT buat ini terus juga orang marketing nah ini support terus apalagi kita butuh kita butuh accounting dan finance dan seterusnya jadi urutannya adalah kita tentukan dulu core operationnya apa baru setelah itu struktur organisasinya seperti apa baru kemudian setelah itu dan lain-lainnya supportnya seperti apa kemudian untuk pendanaannya seperti apa saya memang di operationnya apa struktur organisasinya seperti apa manajingnya seperti apa kemudian supportingnya seperti apa ini level 0 kemudian dari level 0 ini kita turunkan lagi jadi level 1 nah di level 1 dia sudah ada value chainnya tapi masih konseptual seperti ini misalnya ini standarnya BPM ya business process management dan di oleh maaf salah BPM itu ada sendiri yang bikin cuma softwarenya software yang comply terhadap PPM itu adalah dari orekal masalahnya yang orekal ini dia berbayar kita tidak bisa demokan disini nah ini level 1 dia sudah masuk ke value chain kalau tadi kan masih blok-blok aja kan yang tidak ada hubungannya nah di value chain kita sudah mulai membuat urutannya pertama adalah buka admisi dulu kemudian aplikasi kemudian analisis potensial student baru kemudian enrollment kalau mau didetailkan lagi kita kayaknya perlu ini buat mereka yang daftar lebih cepat kita kasih promo diskon misalnya itu berarti masuk ke early application nah inilah value chain model tapi baru untuk satu value yaitu untuk admisinya belum yang misalnya untuk hiring fakulti atau hiring dosen atau misalnya untuk service student service itu belum ada tapi perlu kita bikin nah ini maksud terhadap value chain jadi gak cuma ini aja ini baru admisinya aja nah itu level satu kemudian detil lagi lebih detil lagi yaitu level dua oh ya ini menghubungkan enterprise map yang tadi level nolnya dengan level satunya jadi yang setiap core operation yang disini core operation itu harus dibikin value chain admission seperti apa class scheduling seperti apa value chain chain library seperti apa recruitment seperti apa ini value chain nah kemudian untuk value chain yang level dua nah level dua mirip seperti value chain level satu cuma disini dia sudah masuk ke model logik kalau yang level satu ini level 1 dia masih konseptual jadi belum ada logiknya tapi sudah ada urutannya dari sini ke sini dari sini ke sini dari sini ke sini dari sini ke sini jadi ada ada urutannya tapi kalau yang level 2 dia sudah didetailkan di dalam masing-masing model tadi konseptual modelnya misalnya kayak tadi operation nah operation ini apa saja di dalamnya nah ini kita detailkan kita pro-designnya dulu kemudian assembly kemudian ada GA baru kemudian ready for delivery nah setelah dari delivery baru dia masuk ke outbound logistik itu level dua kemudian yang level tiga nah ini baru masuk ke business process model dia modelnya seperti ini nah ini yang biasanya teman-teman familiar contohnya seperti yang tadi di sini jadi sudah ada kalau di sini belum ada aktornya ini belum ada aktornya ini belum ada aktornya nah level tiga itu sudah ada aktornya kayak ini misalnya sudah ada role-nya dan urutan ini adalah dari start measurement kemudian user task kemudian end dan selanjutnya itu terserah kita baru kemudian masuk ke level 4 ini sudah sub-proses jadi sudah menjelaskan tentang rincian di dalam setiap proses tadi dan kalau pakai oracle dia sudah ada penjelasannya siapa yang tanggung jawab deskripsinya apa tugasnya apa outputnya di ekspektasi outputnya seperti apa itu semua ada di sini di bisnis proses 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 modelnya nah baru yang terakhir adalah eh sudah ya sampai level 4 proses step sampai level 4 oke nah jadi teman-teman yang biasa teman-teman apa pelajari terkait dengan bisnis proses itu sebenarnya sudah level 3 ini kalau menurut bisnis proses manajemen atau bisnis proses modeling ini level 3 tapi ada juga yang bilang ini level 2 jadi ada yang menyatakan bahwa dua level ini itu sebenarnya level 1 ada yang bilang seperti itu jadi jangan apa jangan terpaku dengan oh level 2 seperti ini level 3 seperti ini tapi dia dulu referensi seperti apa nah yang ini level 0 P4 ini itu menggunakan dari oracle BPM composer dimersakan dari BPM bisnis proses model tapi ada beberapa framework lainnya yang bilang bahwa level 0 oke enterprise map konteks kemudian value chain itu level 1 kemudian bisnis proses model itu sudah level 2 bukan level 2 seperti itu jadi kalau misalnya bilang ada yang tolong bikinin saya bisnis proses level 2 tanya dulu bisnis proses level 2 itu yang seperti apa value chain atau sudah bisnis proses model bisnis proses model berarti yang sudah kayak ini yang seperti ini sudah ada apa tasknya dan sudah ada aktornya siapa oke oke nah itu tentang e-tom nah dari e-tom dirinya ini teman-teman bisa melihat contoh misalnya tadi yang selling untuk penjualan tadi ada beberapa bisnis proses yang sebaiknya ada sesuai dengan best practice dari berbagai work class operator nah disini kita bisa bisa lihat oke tadi kita mau design bahwa salesforce berkunjung ke rumah oke kita bikin aja sekarang coba disini saya biasanya pakai yang bisa bisa di Terima kasih. Terima kasih. Nah, agak beda ya dengan start kalau kita bikin di workflow diagramnya Microsoft Word, start itu biasanya kan betulnya kayak gini. Kemudian dari sini mau ke proses misalnya. Perosan 1. Perosan 1. Customer visit atau lebih lengkap lagi. Perosan 1. Okay. Perosan 1. Perosan 1. Perosan 1. Terima kasih. 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 Tiltere body. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Tiba... apalagi ya kebayang sama saya cuma sales aja jualan tapi salesnya juga cuma serana banget cuma apa salesforce datang, cek udang ada barang berapa, jualan kita tidak mikir sampai ke cross-selling, up-selling kemudian opportunity, lead kita jadi kehilangan momen kalau kita tidak menggunakan framework makanya disini dibuatkan e-tom untuk memberikan kita guidance bahwa wow business process selling itu perlu bisa seperti ini bisa seperti ini loh business processnya dan untuk prospect management itu dia seperti ini dan ini masuk ke kategori atau group fulfillment nah ini yang perlu kita desainkan dan ini mencakup banyak sekali kalau teman-teman nanti mau lihat bisa ada kan di sini link to business process framework poster ini definitionnya jadi untuk menjelaskan tadi misalnya qualified opportunity itu apa artinya itu apa definisinya nanti bisa lihat disini definisinya seperti apa terus disini juga ada example nya contoh pada saat membuat bagaimana cara kita membangun business process berdasarkan e-tom jadi misalnya oh dari sini kemudian ada panah nanti ke cross up selling dari sini nanti ada ke manage contact atau mungkin manage contact dulu yang pertama terus proses berikutnya adalah qualify opportunity dan seterusnya nah untuk kehadiran teman-teman nanti diminta untuk membuat sebuah business process level 2 level 2 maksudnya yang pakai business process model tadi yang kayak ini terserah mau menggunakan apa bisa menggunakan apa bisa lagi silahkan mau menggunakan microsoft word juga bisa mau pakai visio juga boleh kalau powerpoint kayaknya juga ada sih powerpoint template nya tapi kalau visio juga ada tapi kalau misalnya mau yang free ya bisa ini bisa lagi bisa juga ada draw i.o. bisa juga terserah jadi tulisnya bebas yang penting dia level 2 berarti ada prosesnya apa aktornya siapa dan berdasarkan e-tom tapi untuk complaint handling dari khusus untuk complaint handling mulai dari customer jadi teman-teman harus melihat dari e-tom complaint handling termasuk ke assurance kan complaint handling termasuk ke problem handling teman-teman harus ngecek teman-teman bekerja di jasa akses internet jadi teman-teman bekerja di suatu perusahaan yang jualan jasa akses internet contohnya misalnya pilihan telkom kemudian buatlah sebuah proses yang mencakup bisnis proses-bisnis proses yang dibutuhkan tentunya gak perlu semuanya kan sesuai dengan kebutuhan Anda cuma jangan lupa biasakan untuk menentukan ada yang input dan ada yang check atau approve dan juga ada yang dapat informasinya dan menggunakan disini silahkan urtanya seperti apa misalnya kalau close terakhir kan close customer report misalnya report kemudian ada track cuma tentunya harus ada yang siapa yang input siapa yang approve dan siapa yang dapat informasinya oke nah itu untuk tugas presensi dibuat di satu halaman saja kemudian upload ke LMS ini sebentar saya buka saya buka sebentar ini kita beri waktu sampai hari Minggu ya seperti biasa sampai tanggal 13 13 komai dan sampai tengah malam 23 59 23 59 oke 13 13 Maret 2022 ada benar kemudian file submission cuma ada satu file saja dan bentuknya BDS mulai dari 50 sini oke jadi gak usah rumit-rumit yang penting teman-teman bisa kita berlatih gimana caranya membangun bisnis proses oke nanti minggu depan akan kita diskusikan baik silahkan ada pertanyaan sampai sini untuk materi kita tentang bisnis proses menggunakan item minggu depan kita bahas tentang role dan responsibility dengan framework COVID jadi kita memang main di layer manajemen yang sekarang oke kalau gak ada pertanyaan kita cukup sampai sekian nanti saya ulang lagi pertanyaannya di grup apakah untuk pertemuan 10 ini mau direkam atau mau tetap muka kalau tetap muka berarti kita harus tentuin hari dan tanggalnya kapan oke baik itu dari saya terima kasih dan selamat sore semuanya selamat sore wak